Kamu sudah pernah menangani kasus-kasus pising nggak sebelumnya? Banyak sekali yang saya temukan Orang yang nggak secure, nggak ngerti apa itu pising Itu dia asal memasukkan Memasukkan, oh ini dari Google kok Padahal tampilannya menyerupai gitu lah Jadi nggak semua hacker itu Dia dalam tanda kutip ngebocorin data Ataupun melakukan merusak sistem gitu Jadi ada Pising itu sebenarnya apa sih? Kembali lagi di T-Cast, dinamika podcast Nah di episode yang lalu kita udah membahas pentingnya cyber security di sebuah instansi Nah hari ini kita juga akan membahas topik yang nggak kalah serunya nih untuk dibahas Yaitu tentang kejahatan pising yang mengintai kita semua Hari ini aku nggak sendirian Aku ditemenin sama Mas Alan Boleh perkenalan dulu Mas? Perkenalkan nama saya Bisa dipanggil Alan aja Saya dari perwakilan Surabaya Exploit Dan juga sebagai seorang bug hunter dan juga ethical hacker Oke Berarti dari komunitas Surabaya Surabaya Exploit Surabaya Exploit Nah komunitas Surabaya Exploit ini tentang apa sih Mas? Bisa dijelasin Surabaya Exploit itu kami dalam ranah white hat alias dalam ranah hacker yang punya sebuah etika Jadi Jadi nggak semua hacker itu ya dalam tanda kutip ngebocorin data ataupun melakukan merusak sistem gitu Jadi ada white hat hacker itu yang memang dia membantu pemilik dari sebuah perusahaan ataupun sebuah aset untuk mengamankan sistem keamanannya gitu Oke Ini kamu sudah join Surabaya Exploit ini sejak kapan Alan? Saya join itu tahun 2023-2024 Karena Surabaya Exploit itu karena masih baru dibuat tahun 2022 sehingga nggak terlalu lama lah umurnya dari Surabaya Exploit itu Oke Berarti komunitas ini sudah gede kah atau masih merintis? Masih merintis Masih merintis Oke Nah berarti di Surabaya Exploit ini adalah hacker yang memiliki etika yang nggak ngehack yang sembarangan gitu ya Yes Oke Nah sebagai Berarti Alan ini sebagai seorang hacker juga ya Hacker white hacker gitu ya sebutannya Oke Sebagai white hacker berarti Alan pastinya udah paham nih tentang topik kita hari ini yaitu pising ya Nah bisa dijelasin ke teman-teman pising itu sebenarnya apa sih? Pising itu salah satu teknik serangan yang dilakukan seorang hacker itu untuk memancing korbannya Jadi misalnya ada korban pertama korban A gitu Itu bagaimana caranya si hacker itu menipu korban A dengan cara memancing dia Entah itu dari segi psikologisnya dimainkan sehingga dia ngeklik atau ngeakses apapun yang diperisi sang hacker itu tadi Nah Alan selama kamu di Surabaya Exploit di komunitas white hackermu ini Kamu sudah pernah menangani kasus-kasus pising nggak sebelumnya? Kalau kasus pising yang terjadi itu banyak sekali yang saya temukan Oke Entah itu dari berita maupun dari teman-teman yang asal sembarangan gitu Itu banyak sekali yang saya memberikan rekomendasi terkait bagaimana cara penanganan Ataupun sebuah langkah yang harus diambil dari si korban gitu Oke berarti sudah sering banget ya menangani itu dan sudah sering banget ya untuk kasus pising ini Nah contohnya itu seperti apa aja sih Alan kasus pising ini? Pising banyak sekali dari modal aplikasi itu ada Ataupun dari website, dari skrip gitu Biasanya dia itu di hosting, dimasukin sebuah website, di online kan sehingga dia bisa diakses secara publik Sehingga korban manapun itu bisa ngeakses dan bisa kena trapnya, kena jebakan tersebut Oke, nah kalau di website ini apakah ada website khusus sendiri atau misal ada website, website restoran atau apa itu bisa dimasukin linknya pising itu atau kayak gimana? Kebanyakan yang saya temukan sih dia itu membuat website baru Tapi tampilannya itu diserupakan sama yang asli Contoh login Google, anggapnya login Google Itu ketika orang yang gak secure, gak ngerti apa itu pising itu Dia asal memasukkan Memasukkan, oh ini dari Google kok padahal tampilannya menyerupai gitu lah Sehingga dia memasukin email, passwordnya Ya ketika sudah dimasukin sudah amblas, hilang Berarti kamu masukin data terus kamu pencet kayak submit atau kamu klik apa gitu langsung hilang gitu ya secara instan gitu datamu Oke, nah berarti mereka itu juga mereplika ya gitu ya hitungannya Mereplika sebuah website agar terlihat benar websitenya yang itu gitu ya Yes, diserupakan gitu Diserupakan Nah, umumnya itu pising itu melalui media apa sih sekarang itu? Kalau yang sedang trend sekarang itu banyak di aplikasi yang dia itu diinstal Sehingga ketika diinstal masuk ke sebuah device itu nanti dia bakal bersembunyi Nah, itu biasanya disebut sebagai backdoor alias pintu belakang dari seorang hacker gitu kan Nah, dari backdoor tersebut hacker itu bisa mengakses penuh device dari korban Entah itu dia mantau dia korbannya itu ngelakuin sesuatu hal apa gitu Terus dia juga bisa ngambil informasi SMS, terus nomor bahkan sampai akun perbankan juga bisa Berarti lebih sering di aplikasi ya Yes Berarti itu biasanya melalui WhatsApp ya Kalau Iya, yang paling viral Terus juga sempat dulu kan kayak sebar-sebar udangan Ternyata itu .apk belakangnya ya Berarti untuk agar hacker ini bisa menginstal backdoornya itu, aplikasinya itu Apakah harus ini ya, pengguna itu harus menginstal atau memcet aja sudah bisa otomatis terinstal gitu Biasanya sih ada dua, ada dua kemungkinan Entah itu aplikasinya terinstal secara otomatis, biasanya memakai autoran Itu kalau lewat online, kalau misalkan lewat offline itu dia bisa pakai flash disk, namanya itu Bad USB, jadi bad USB itu flash disk biasa, cuma dia itu di dalamnya diisi sistem yang memang khusus autoran Ketika flash disk ditencepin, langsung backdoornya itu terinstal otomatis ke device korban Jadi makanya ketika teman-teman mungkin buka laptop nih di tempat umum gitu Kalau bisa, ketika ditinggalin, di-lock atau di-off kan Jadi supaya nggak ada orang yang mungkin nggak bertanggung jawab gitu kan Yang memanfaatkan celah tersebut Nah, pising itu apakah harus ada medianya atau bisa lewat dari telepon atau dari jaringan wifi gitu Bisa, karena ya mungkin kita tahu ya sekarang itu kan banyak orang yang mensalahgunakan ilmunya Misal lewat wifi gitu kan Bahkan ada tren-tren itu yang memang dia ketika menggunakan wifi umum Itu dia bisa, ada orang yang mungkin dalam tanda kutip nakal gitu kan Dia bisa tahu informasi apapun dari si korban yang connect dalam wifi tersebut Oke, berarti wifi juga bisa ya dibuat bising ya Nah, kalau misalnya untuk wifi gini gimana ya kita cara tahunya Kalau ternyata itu sebuah trik bising Kalau saran saya ketika teman-teman nggak terlalu butuh Jangan pakai wifi public Dan kalau misalkan kepepet sekali nih gitu kan Ya, kita pakai Tapi kita pakai proteksi Contoh kita bisa pakai VPN gitu Orang lebih seperti itu Oke Nah, tadi udah disebutin tuh kan ya media-medianya apa aja kalau bising Nah, ada nggak ciri-cirinya untuk kita bisa ngerti ternyata itu bising Yang paling nampak itu dia websitenya itu atau mungkin media lain itu pasti minta sebuah sesuatu dari kita Entah itu informasi kredensial ataupun lainnya entah itu sebuah email kata Sandi itu yang paling umum terjadi Hmm, oke Berarti itu dampak bising tuh sangat merugikan sekali ya Sangat merugikan Apa aja nih dampaknya selain data kita hilang? Dampak itu kita kan biasanya mengkaitkan akun kita ke media lain Misal entah itu Instagram ataupun akun-akun mungkin temen-temen yang main game gitu kan juga bisa mengaitkan gitu Jadi ketika akun email kita itu sudah diambil alih oleh si hacker ini Itu bisa diakses semua yang terkait di email tersebut Entah itu akun game yang mungkin kita sudah rawat berjuta-juta gitu kan Atau mungkin bahkan sampai nembus ke akun perbankan Itu kan sangat merugikan sekali gitu kan Apalagi sampai bisa mencuri uangnya gitu Oke Berarti kalau misalnya kita sudah kena pising nih misalnya HP ku sudah kena pising Nah berarti itu masih bisa digunakan kah HP-nya data-datanya misalnya embanking-nya gitu Atau sudah tidak bisa karena sudah diambil datanya sama hacker ini Masih bisa Ketika kita bisa melakukan scanning terhadap device tersebut Jadi pising itu yang paling dasar itu dia cuma mengambil data secara live Jadi ketika user nginputkan data misal jam 10 Itu data tersebut langsung terbuang ke Apa ya ke wadah yang hacker ini Cuma seperti itu Kecuali ketika hacker itu sudah menanamkan backdoor pintu belakang tadi Dan juga menanamkan mungkin virus malware sejenis spyware Spyware itu virus yang dia itu mengintai device korban Itu agak berbahaya juga Jadi ya langkahnya kita melakukan scanning terhadap device tersebut Apakah ada virus yang masih tertanam nih gitu kan Ya kita hapus segeralah Oke Nah kalau kita mau scanning nih Itu kita bisa menggunakan apa Kalau mau mengecek kira-kira masih ada virus kah Atau kira-kira masih ada aplikasi yang mengintai kita Banyak sih kalau setahu saya banyak aplikasi-aplikasi yang scan antivirus di luar sana gitu Cuma kalau saran saya cari yang memang dia itu terpercaya dan juga memang sudah terbukti bahwa aplikasi ini bagus gitu Kalau saya sendiri sih pakai namanya asset security Jadi dia itu sebuah software aplikasi yang scan handphone kita ketika ada Entah itu ada trojan ataupun virus-virus yang masuk langsung ke deteksi Jadi kita bisa uninstall secara live secara saat itu juga Oke Nah karena kita bahas HP ya Apakah operating systemnya device ini misalnya Android sama iOS itu menjadi salah satu faktor bisa terjadinya pising atau enggak? Kalau teknologi itu kan termasuk sebuah teknologi Jadi semakin teknologi itu aman Bakal semakin aman juga Tapi tidak menentukan bahwa teknologi Misal teknologi ini lebih bagus atau lebih gimana Karena beberapa Android itu juga ada yang Dia itu proteksinya kuat Ketika itu tadi antivirusnya Mereka sangat sangat nge-protek lah bahasanya kalau bahasa kita Kalau di iOS itu kan mungkin lebih 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 secure lebih aman dari bawaan sana juga Jadi ya semakin teknologi semakin canggih pasti bakalan semakin aman semakin secure Oke berarti dari bawaannya juga semakin ini ya semakin canggih Maksudnya sudah ada antivirus bawaan dari operating systemnya gitu ya Oke Nah kalau misalnya kita sudah kena pising nih Kira-kira data kita ini bisa di recover enggak ya? Bisa ketika kita Nah disini makanya data backup itu sangat penting Dalam dunia teknologi data backup itu sangat penting Meskipun itu mungkin kita anggap enggak penting Tapi itu memang sangat berpengaruh Apalagi ketika sudah kejadian kena pising Itu kita bisa melakukan backup saat itu juga Tapi kita melakukan scanning dulu Jadi misalkan virusnya sudah terbuang atau belum gitu Jadi ya backup data itu sangat penting Dan juga ketika sudah kena pising Itu masih bisa Masih bisa kita backup saat itu juga Gitu Berarti waktu datanya di backup ini Misalnya pisingnya itu ngerti enggak Kalau kita itu Oh kita ini datanya di backup Kita juga mau masuk ke data yang sudah di backup ini Kalau kita sudah kena pising Misal itu Gmail kita Gmail kita yang udah ketarik sama si hacker Itu secepat mungkin kita harus bisa mengamankan Entah itu merubah password atau menambahkan verifikasi authentication Itu bisa Tapi kalau si hacker ini Pengen ngetahui apakah aktivitas korban ini bagaimana Itu tadi yang saya sebutkan melalui virus spyware yang didatangkan lewat sebuah backdoor Tapi kalau hacker ini Enggak punya akses itu Enggak bisa Akses untuk Apa yang Spywarenya ini Yes Oke Berarti kita harus sering-sering backup data ya Iya Aduh Biasanya Biasanya masih Sering di skip tuh Biasanya Backup-backup data kan Karena butuh Data yang banyak Yes Butuh ruangan yang banyak Mobile data yang banyak Nah Kan Bising ini Sudah Menjadi Isu yang Lama dan Masih sering sekali Marek ya Bisingnya ini Nah Kira-kira orang-orang Pelaku Bising ini Perlu Punya pengetahuan yang advance gak sih Tentang Hacking Tentang Bising Setau saya gak perlu Karena Bising itu Kategorinya Dia itu Bahkan seorang Yang gak tahu ilmu hacking lainnya Dia itu bisa membuat Sebuah skrip Sebuah skrip Pising Yang bisa dilancarkan Bisa diumpankan ke korban Itu bisa Meskipun dia Gak ngerti lebih jauh Tentang hacking itu Dia tetap bisa Bisa membuat Berarti Pising ini kayak Level satu gitu ya Kayak standar banget Iya Itu salah satu jenis Penipuan Online Yang sekarang Mungkin marah terjadi Gitu Berarti Orang-orang itu sebenarnya Bisa aja Kalau mau buat Aplikasi penipuan Kayak gitu-gitu Bisa aja ya Bisa Gampang sekali ternyata ya Gitu Oke Ini gak perlu Kayak Ilmu hacking yang Tinggi Tidak Hanya minim aja Udah bisa pising Oke Terus kira-kira Kayak Mungkin ada langkah-langkah Untuk bisa terhindar dari Pising Nah Yang pertama kita itu Jangan Asal Kita harus Bisa aware Terhadap diri kita Jangan asal Ngeklik Aplikasi Ataupun Link Sebuah website Itu sembarangan Nah Yang terjadi Di masyarakat kita itu Ketika mereka Masuk sebuah website Entah itu website Yang gak jelas gitu kan Mereka asal ngeklik Apalagi Sampai download Aplikasi yang Bajakan Terus Modifikasian gitu kan Itu yang sangat Memang Menjadi Poin minus Di masyarakat kita Oke Luar biasa sekali Ini info Baru dari Mas Alan Tentang Pising ya Yang mengintai kita semua Mungkin Ada Satu dua kata Yang bisa disampaikan Ke penonton Pertama itu Kita harus sadar Diri mengenai security Awareness Dari diri kita sendiri Karena People Itu memang Menjadi otak Menjadi Menjadi Penentu lah Kita terjebak Sebuah penipuan Pising Ataupun lain sebagainya gitu Jadi Kita juga harus Waspada Ketika Mengakses sebuah Aplikasi Sebuah website Yang Dalam tanda kutip Gak secure Itu Kita harus lebih berhati-hati Itu pertama Yang kedua Kita melakukan backup data Itu yang paling penting Yang paling Penting lah dalam Dunia teknologi Jaman sekarang gitu kan Karena Bisa aja Data kita itu Hilang Tanpa kita sadari Itu Terus Yang ketiga itu Kita bisa melakukan Scanning Secara berskala Scanning Scanning Sebuah Handphone Ataupun tablet Ataupun laptop Diverse-diverse Kita Untuk Melihat nih Di perangkat kita Ada virusnya Enggak gitu kan Jadi ketika Sudah terdeteksi Virus Kalau bisa Secepatnya kita Uninstall Apapun jenis virus Tersebut Oke Segitu saja Dari episode 5 Kita hari ini See you on the next episode Bye bye 3 MB Co Who 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 A Terima kasih.